Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Di depan lautan industri teratai merah, masih ada seseorang yang berdiri seperti patung yang diukir di batu, dengan rambut abu-abu, bergoyang tertiup angin, sosok kuno, terukir dengan perubahan yang tak berujung. Itu adalah Mo Yuan, mozun perkasa yang menelan surga yang mengguncang langit dan 10.000 wilayah, dan permaisuri teratai merah yang mencengangkan di masa lalu dan masa kini, adalah istrinya. Ye Chen jatuh, singkirkan pikiran memalukan dari reruntuhan kuno, dan berjalan perlahan menuju di menabis, merasa sangat sedih. Cinta antara Raja Iblis Penelan Surga dan Permaisuri Teratai Merah telah lama menjadi cerita bagus di dunia, dan merupakan legenda kuno. Betapa miripnya mereka dengan Di Huang dan Permaisuri Donghua. Satu untuknya, bertarung melawan Iblis Surgawi dan lima kaisar sendirian, yang lain untuknya, membakar dewa dari delapan alam liar. Setelah semua usia, Permaisuri Teratai Merah tidak akan ada di sini, setelah semua usia, Permaisuri Donghua juga tidak akan berada di sini. Di sisi lain Bima Sakti, di ujung dunia bawah, kaisar Yanran tidak lagi terlihat, dan ada hanya kenangan yang membuat orang ingin menangis. Junior Ye Chen, saya telah melihat Raja Iblis, Ye Chen melangkah maju, melipat tangannya dan membungku, memberi hormat sebagai junior dengan ekspresi hormat. Omong-omong, dia dan Mo Yuan juga punya hubungan. Sebab dan akibat itu telah ditanam oleh Heng Yuezong di kehidupan sebelumnya, sebuah kuali ajaib kecil, yang berlanjut dari Dacu ke Suan Huang. Esensi Menelan Surga diperoleh dari kuali Iblis Menelan Surga, yang merupakan hadiah dari kuali Iblis dan juga dari Iblis Yuan. Mo Yuan menoleh ke belakang, menatap Ye Chen dan Jin Ning Suang. Generasi Nenek Mo Yang, matatua Mo Yuan, ada perubahan-perubahan, tapi juga rasa iri, nostalgia, dan kesurupan. Melihat Ye Chen dan Jin Ning Suang hari ini seperti melihat dia dan permaisuri teratai merah saat itu, muda dan muda. Dari zaman prasejarah hingga saat ini, sudah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan teratai merahnya telah lama menjadi debu sejarah. Menjadi tua bersama, bersama selama 100 tahun, Mo Yuan tersenyum lembut, menjentikkan tangannya, dan mengembunkan simpul konsentris dengan asal-usulnya sendiri, yang merupakan teknik rahasia kuno. Dia seharusnya berterima kasih kepada Ye Chen, berterima kasih kepada Ye Chen atas malapetaka yang menimpanya. Jika bukan karena hukuman ilahi dari Kaisar ke-16, dia tidak akan melihat permaisuri teratai merah, bahkan jika itu hanya cara permaisuri. Angin sepoi-sepoi bertiup, Mo Yuan berbalik, menginjak lautan teratai merah, berjalan ke kedalaman, punggungnya suram, sedikit bungkuk, helai rambut abu-abu ternoda debu tahun-tahun. Dia sepertinya akan tidur selamanya, di sini, menjaga air mata permaisuri, menjaga ingatan cinta lama. Ye Chen dan Jin Ning Suang tetap diam untuk waktu yang lama, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, melihat punggung Mo Yuan, suasana hati mereka menjadi semakin sunyi. Hidup itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kamu akan kesepian sampai kamu mati, dan tidak menakutkan untuk mati, yang menakutkan adalah kamu sudah terlalu lama melewatkannya. Hei, sambil menghela nafas, Ye Chen berbalik dengan lembut. Kedua sosok itu membelakangi lautan teratai merah dan berjalan semakin jauh. Tiga hari kemudian, di kaki tanah suci Yao Chi, keduanya muncul kembali. Gunung peri Yao Chi, kemegahannya, masih seperti mimpi dan tidak nyata seperti dulu, di bawah matahari, awan mengepul dan awan bersinar, seperti negeri dongeng di dunia, tak tersentuh oleh debu dunia fana. Ibu, di mana ini? Little Ye Fan di lengan Ji Ning Suang mengangkat kepalanya dan menatap Sian Shan dengan rasa ingin tahu. Rumah ibu, Ji Ning Suang tersenyum lembut, penuh nostalgia, dia belum kembali selama seratus tahun. Orang tuamu, aku tidak akan bisa mengalahkanku. Ye Chen terbatuk, memiliki hati nurani, Dewi Yao Chi tidak pernah menikah dan mati, semuanya adalah tubuh. Tidak, Ji Ning Suang terkekeh, geli. Dewi, sambil berbicara, sekelompok tetua perempuan keluar, sangat gembira, karena Dewi mereka telah pergi terlalu lama, bolak-balik seratus tahun. Saya telah bertemu dengan semua tetua, Ji Ning Suang memberi hormat. Halo, ibu mertua, Xiao Ye Fan juga bijaksana, dengan suara yang tidak dewasa dan suara seperti bayi, merasa sangat baik kepada para tetua perempuan. Oke, sepatah kata ibu mertua membuat semua tetua mekar, dan mereka tidak sabar untuk mengambil alih Xiao Ye Fan. Mereka semua perempuan, berapapun usianya, mereka semua memiliki naluri keibuan yang hebat. Mereka menyayangi Ji Ning Suang dan Xiao Ye Fan. Tapi untuk Ye Chen, wajah para tetua menjadi sedikit gelap. Saya samar-samar ingat bagaimana Ye Chen dan Raja Ki melolong di luar gunung Yao Chi saat itu, dan tubuh suci Yao Chi benar-benar terbakar. Kali ini saya lebih terkejut lagi, menculik dewi mereka, dan bahkan membuat boneka kecil, kenapa kamu begitu mampu? Ini murni kebetulan, murni kesalahpahaman, kata Ye Chen sambil tersenyum kering. Para tetua tidak marah, dan tidak mengabaikannya, mereka memeluk Xiao Ye Fan dan menarik Ji Ning Suang ke gerbang gunung Yao Chi. Sebaliknya, Ye Chen diabaikan dan tidak diundang sama sekali. Tapi Ye Chen memiliki kulit yang tebal, diikuti dengan wajah tak tahu malu, bagaimanapun juga aku adalah penguasa suci pengadilan surgawi, atau Kaisar Chu Agung, kau harus memberiku wajah. Kalau tidak, aku akan memanggil semua orang berbakat dari keluarga kita untuk menculik perimu setiap hari. Saya tidak tahu, setelah memberitahu para tetua apa yang dipikirkan orang ini, apakah mereka akan menjepitnya ke tanah dan memukulinya sampai mati secara langsung. Gunung peri Yao Chi seperti alam mimpi, damai dan tenteram. Sepanjang jalan, yang kulihat hanyalah peri, semuanya berpakaian putih, semuanya cantik seperti bunga, ada yang duduk bersila di awan, ada yang memetik buah roh, ada yang memetik bunga, ada yang menari ringan, menguraikan agambar yang indah. Kedatangan Ye Chen dan Jin Ning Suang menarik perhatian semua peri, mereka berkumpul dalam kelompok kecil untuk memberi hormat pada Jin Ning Suang, dan mereka juga sangat menyukai lelaki kecil itu. Ini benar-benar gelap, Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam, melihat sekeliling, ada semua peri, tidak ada satu orang pun. Dia tidak mengerti mengapa permaisuri Yao Chi membuat aturan bahwa dia tidak boleh menikah, sehingga kekasih tidak boleh memiliki anggota keluarga, dan mereka hanya bisa menyaksikan terangnya bulan di tengah malam. Jangan membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang Yao Chi Immortal Mother dan Jiu Jian Immortal. Jelas penuh kasih sayang, jelas penuh kasih sayang, tapi terikat oleh aturan klan. Orang miskin, Jiu Jian Sian, menunggu tahun demi tahun, menunggu rambut putih panjang, menunggu tahun-tahun lama, menunggu mereka, mereka semua melewatkan tahun-tahun terbaik, terlalu banyak penyesalan. Dalam hal ini, Yao Chi masih dianggap manusiawi, bahkan jika dia melanggar aturan sekte, dia hanya akan dikeluarkan dari sekte tersebut, dan dia tetap peduli pada kemanusiaan. Harmoni Yin dan Yang adalah yang terbaik, Ye Chen merenung, kembalilah dan berikan Jiu Jian Sian beberapa spesialisasi dacu. Ye Chen berpikir bahwa ide ini sangat bisa diandalkan. Tak ada apa-apa, satu bungkus bubuk akasia tidak bisa menyelesaikannya, kalau satu bungkus tidak bisa ambil dua bungkus, kalau dua bungkus tidak bisa ambil satu keranjang. Anda harus tahu bahwa dacu tidak hanya memiliki ahli alkimia, tetapi juga ahli alkimia, sangat mungkin untuk memurnikan sejenis akasia yang bahkan tidak dapat ditolak oleh kaisar semu. Jiu Jian Sian harus berterima kasih kepada mereka, pria itu akan berkarat jika dia tidak menggunakannya lagi, ibu peri Yao Chi akan mengerti. Di dunia ini, siapa yang bisa lebih pengertian dariku? Ye Chen tertawa setelah memikirkannya, membenamkan kepalanya, dan tertawa tanpa henti, ekspresi itu masih sangat cabul. Mendengar dia tertawa, para tetua di depan memalingkan kepala mereka tanpa sadar, dan melirik Ye Chen, melihat orang itu tersenyum sangat menjijikan, mereka tahu sekilas, dan tidak memikirkan hal yang baik. Melihat ini, Ye Chen berhenti tertawa, dan segera mengangkat kepalanya, menatap Misty Noting, apakah tertawa itu melanggar hukum. Halo, kakak ipar, saat mereka berjalan, peri kecil yang tidak tahu banyak tentang dunia memberi hormat kepada Ye Chen, matanya yang indah sejernih air, dan matanya yang besar berbinar seperti peri. Ye Chen terkejut dengan mengatakan saudara ipar. Sepatah kata dari kakak ipar, pipi Jin Ning Suang diwarnai merah. Seorang saudara ipar memanggil semua tetua, salah satu dari mereka kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah, setelah dia menstabilkan sosoknya, dia melihat wajah Ye Chen, semuanya hitam seperti arang. Kakak ipar itu baik, ratu peri kecil menyebabkan reaksi berantai, dan semua peri juga mencemoh. Sederet kakak ipar memang manis sekali, bagaikan nada ringan yang berdetak di antara langit dan bumi, dan akan bertahan lama. Oke, semuanya baik-baik saja, Ye Chen tersenyum riang. Kalian semua bebas, pergi berlatih. Bos yang lebih tua mendonga, dia takut jika dia terus mendengarkan, dia tidak akan bisa membantu memukul orang. Para peri menjulurkan lidah mereka, berpencar dalam kelompok-kelompok kecil, berjalan jauh, dan masih tidak lupa mengedipkan mata pada Ye Chen. Sangat ramah, Ye Chen menggosok tangannya, ada begitu banyak peri, satu digunakan sehari, berapa tahun bisa digunakan? Minggir, seorang penatua wanita mendorong Ye Chen pergi. Cih, Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan mengikutinya lagi. Saat kami sampai di aula Yao Chi, suasananya menjadi sedikit khusyuk. Dua baris tetua perempuan, rapi dan rapi, seolah duduk bersilah, tidak menyombongkan diri, tidak ada laki-laki lajang. Di atas, ibu peri Yao Chi duduk dengan anggun, kaisar semu puncak, tanpa tanda-tanda penuaan, wajahnya tak tertandingi. Harus dikatakan bahwa penglihatan imortal Jiujian bagus, dan ibu peri Yao Chi secantik di Ji. Namun, wanita ini akhirnya memilih sekte tersebut, dan dia tidak berani melepaskan beban ini selama ribuan tahun. Jiujianxian juga sama, jika itu aku, aku akan merenggutnya. Saat aku kembali, aku harus mengajarimu cara menjemput gadis. Ye Chen memegang tangannya, wanita cantik seperti itu sungguh sia-sia. Titik. Aku telah melihat ibu peri. Ji Ning Suang memberi hormat lagi. Aku pernah melihat nenek, Xiao Ye Fan juga berlutut di tanah. Anak kecil, ayo, sepatah kata nenek membuat ibu peri Yao Chi. Dan dia segera melepaskan kagungan ibu peri itu. Ji Ning Suang lewat dengan Xiao Ye Fan di pelukannya, dan ibu peri mengambilnya dengan jari-jarinya yang ramping, terus menerus menunjuk ke hidung Xiao Ye Fan. Seorang ibu peri Yao Chi tidak lagi memiliki kagungan sedikitpun saat ini. Seperti nenek yang baik hati, matanya penuh kasih sayang. Suasana di sini harmonis, namun di bawah suasananya sangat aneh. Dua baris tetua wanita semuanya melirik ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen, melihat bola balik beberapa kali dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan wajah tua dan garis hitam berkeliaran, ingin memukul seseorang. Bahkan konsentrasi Ye Chen terlihat membuatnya merasa berbulu dan kedinginan, dan dia merasa seperti akan dipukuli oleh geng. Tiga hari kemudian, akan ada pertemuan besar di Yao Chi, dan aku akan tinggal di Yao Chi ku selama tiga hari. Penguasa surga seharusnya tidak keberatan, ibu peri Yao Chi, yang sedang menggoda si kecil, melirik ke arah kamu Chen. Tidak masalah, Ye Chen mencibir, sulit untuk kembali ke rumah ibunya dan tinggal selama beberapa hari, itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada gunanya memiliki pendapat, semua tetua memelototi Ye Chen, lalu bangkit dan berkumpul menuju Xiao Ye Fan. Bagaimana kalau mengatakan bahwa orang itu lucu? Para tetua melihat wajah Ye Chen menjadi hitam, dan ekspresi Xiao Ye Fan berubah drastis, mereka tersenyum, dan masing-masing lebih ramah dari yang lain. Dibandingkan bapak ini, semua tetua lebih bersemangat melihat si kecil berkepala harimau dan berotak harimau, dan senang hanya dengan melihatnya. Di malam hari, cahaya bulan yang cerah menyinari tanah suci Yao Chi, menutupi negeri dongeng ini dengan mantel yang indah, melihat ke bawah ke langit dan bumi, tanah suci Yao Chi adalah mutiara yang cerah. Para peri di Yao Chi kembali dari mandi di kolam peri, membelai rambut mereka yang basah, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan setelah seharian berlatih, mereka naik ke puncak masing-masing. Ada juga murid perempuan yang bekerja keras, bersembunyi jauh di dalam hutan persik datar, menyilangkan kaki dan menutup mata, bernapas dengan tenang, memurnikan esensi. Semuanya sunyi, namun di puncak gunung masih ada anak-anak yang cekikikan dan memerah susu, sangat kekanak-kanakan. Puncak gunung itu khusus untuk Dewi Yao Chi, dan anak itu, tentu saja, adalah Yevan kecil, meskipun hari sudah malam, dia sangat energi dan bersenang-senang. Ji Ning Suang duduk dan memperhatikan dengan tenang, setiap kali lelaki kecil itu memanggil kembali ibunya, dia akan menunjukkan senyuman lembut. Adapun Ye Chen, di bawah pohon tua tidak jauh dari sana, memegang pisau ukir di satu tangan dan kayu di tangan lainnya, dia sedang mengukir ukiran kayu. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari siapa yang dia ukir, itu adalah Xiao Yevan, dan ukirannya terlihat seperti aslinya. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan Xiao Yevan juga lelah, meringkuk di pelukan Ji Ning Suang, dan tertidur dengan tenang, nyaman dan damai. Ji Ning Suang bangkit, memeluk si kecil, dan berjalan ke kamar kerja. Orang Ye Chen itu mengikuti dengan bodohnya, dan ketika dia sampai di pintu, dia berhenti dan tidak masuk. Kamu, Ji Ning Suang menunduk, ragu-ragu untuk berbicara, dia masih bisa melihatnya di bawah sinar bulan, pipinya memerah. Aku akan tidur di sana. Ye Chen terbatuk, menggaruk kepalanya dan berjalan pergi. Dia tidak ingin melakukan apapun setelah mengikuti, dia hanya ingin tidur dengan anak di pelukannya, tetapi setelah dipikir-pikir, lebih baik jangan malu. Ji Ning Suang menertawakan dirinya sendiri, dan dengan lembut menutup pintu, tetapi mengintip ke belakang melalui celah di pintu. Menurutnya, dia, Ji Ning Suang, di mata Ye Chen, hanyalah ibu Xiao Ye Fan dari awal sampai akhir. Selain itu, tidak ada yang lain, itu saja. Di dalam kamar, Ye Chen memegang tusuk gigi di mulutnya, memegang bagian belakang kepalanya dengan tangannya, dan melihat ke atap dengan tenang, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, pikirkan, tonton, dan terkadang tertawa. Baru pada larut malam, dia terbangun oleh suara panggilan. Mendengar ini, dia berbalik dan bangkit dari tempat tidur, dan melangkah keluar kamar. Saat aku memasuki mataku, aku melihat sosok cantik, itu adalah ibu peri Yao Chi, berdiri dengan anggun, di bawah sinar bulan, keindahan itu seperti mimpi. Ibu peri, ada apa? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Sebagai suami dan istri, kenapa kamu tidur di kamar terpisah? Atau kamu tidak terbiasa di tanah suci Yao Chi-ku? Ibu peri tersenyum ringan, kata-katanya ringan dan halus, seperti lagu peri. Saya khawatir akan ada terlalu banyak kebisingan dan mengganggu istirahat para peri. Ye Chen melihatnya, tetapi dia tidak berani menatap langsung ke ibu peri. Dia selalu merasa bahwa ibu peri datang untuk memukul. Dia. Ibu peri merasa geli, dan menjentikan lengan bajunya, ikuti aku. Keduanya menghilang dalam sekejap, dan Ye Chen hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, menunjukkan sosoknya lagi, itu adalah istana bawah tanah yang besar. Istana bawah tanah tidak gelap, tapi terang dan bersih. Ye Chen mengamati sekeliling dan menemukan bahwa istana bawah tanah sangat luar biasa, diukir dengan pola tersembunyi, dan itu juga merupakan pola jalan kaisar. Jika dia tidak memiliki mata reinkarnasi, akan sulit baginya untuk melihatnya. Dia. Lingkaran sihir tingkat ini sangat mendominasi, jika tentara kaisar Wu Jidao melindungi dan melindungi mereka, mereka pasti akan mati jika datang ke istana bawah tanah ini. Selain polanya, hal yang paling mencolok adalah sebuah altar yang panjangnya ratusan kaki, dan di atasnya tergeletak seorang wanita berambut putih. Mati, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, tanpa harus melihat ke atas, dia tahu bahwa wanita berambut putih itu tidak bernyawa. Yang membuatnya semakin terkejut adalah tentara kekaisaran Yao Chi digantung di altar, dengan implikasi yang jelas bahwa mereka menekan wanita itu. Tidak mudah untuk menekan orang mati dengan prajurit kaisar yang ekstrim, bukankah identitas wanita berambut putih itu? Kata Ye Chen, melihat ke samping ke arah ibu peri Yao Chi. Mari kita lihat dulu, ibu abadi Yao Chi berjalan mendekat, dan pola formasi kaisar Dao memberi jalan padanya. Aku pandai mengenali orang, Ye Chen datang ke altar, hanya untuk menyadari bahwa ibu peri membawanya ke sini untuk mengenali orang. Pria ini mengelus dagunya, memutar altar, dan menatap wanita itu, dia memiliki wajah yang cantik, meskipun dia sudah mati, seluruh tubuhnya masih diselimuti cahaya peri. Dia sangat ingin melihat asal-usul wanita itu, tetapi tubuh wanita itu telah ditutupi oleh tentara kaisar Yao Chi, membuatnya sulit untuk dilihat. Yang saya tahu adalah wanita berambut putih ini pasti sangat kuat ketika dia masih hidup, meskipun dia telah meninggal dunia, dia membuatnya sangat tertekan. Aku bisa mengenalinya, ibu peri dari Yao Chi memandang ke arah Ye Chen. Aku tidak tahu, Ye Chen menggosok dagunya dan menggelengkan kepalanya, ini sangat tua dan berubah-ubah, itu bukan milik era ini. Ibu peri sedikit mengernyit, tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan tentara kaisar Yao Chi yang menindas wanita itu ditarik olehnya. Tentara kaisar ditarik, tubuh halus wanita itu bergetar, dan gelombang energi emas dan darah mengalir keluar dari tubuhnya, megah seperti sungai dan laut, Jika Anda mendengarkan dengan cermat, akan ada semburan nyanyian naga. Tubuh suci, Ye Chen tertegun, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di era ini, tidak ada yang tahu lebih baik darinya apa arti dari kiemas dan darah, itu adalah asal dari tubuh suci kuno, dan sulit untuk ditiru oleh kekuatan manapun di dunia. Dia tidak melihat melalui sampul tentara kaisar sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia dapat melihatnya dengan sangat jelas, itu pasti tubuh suci kuno. Tiba-tiba, asalnya menyembur keluar tanpa dipanggil, terkait dengan asal tubuh wanita berambut putih, dan darah suci kuno juga gelisah, sangat bersemangat. Ibu pri Yao Chi menjentikkan tangannya lagi, dan menggantungkan prajurit kaisar Yao Chi di altar lagi, menahan nafas wanita itu. Ye Chen menepuk dahinya, merasa pusing. Eka Risti, pastinya Eka Risti, atau Eka Risti. Pada saat ini, kesadarannya benar-benar terbalik, dia hanya mendengar tentang tubuh suci laki-laki, tidak pernah mendengar tentang tubuh suci perempuan. Wanita pada dasarnya adalah Yin, dan darah tubuh suci berasal dari maskulinitas hingga yang kombinasi ini hampir mustahil ada di dunia. Sekalipun ada, perempuan memiliki darah tubuh suci kuno, dan atributnya akan bertentangan, sehingga sangat sulit untuk memulai jalur kultivasi. Terkejut, peri Yao Chi berbisik pelan. Senior, siapa dia? Ye Chen buru-buru bertanya. Aku tidak tahu, ibu peri menggelengkan kepalanya, ketika aku menjadi ibu suci, dia sudah ada. Aku tidak tahu sudah berapa tahun dia disegel. Satu hal yang pasti, era dia hidup di hadapan permaisuri Yao Chi. Mengenai identitasnya, permaisuri Yao Chi tidak ada satu katapun yang tersisa. Seharusnya tidak, Ye Chen menggaruk kepalanya, bagaimana mungkin ada orang suci wanita di sini, dan aku belum pernah mendengar tentang orang suci wanita. Kamu adalah warisan ekaristi, masalah ini harus ditanyakan oleh orang tua itu. Ibu peri Yao Chi menatap Ye Chen sambil tersenyum. Saya seorang biksu setengah jalan, Ye Chen tersenyum malu-malu, saya bahkan tidak tahu berapa banyak benda suci yang ada dalam sejarah. Sejauh yang saya tahu, tidak ada tubuh suci perempuan dalam sejarah surga. Ibu peri Yao Chi berkata, saya bahkan tidak tahu tentang warisan tubuh suci Anda. Tidak seorang pun di dunia ini yang tahu. Ye Chen tetap diam, menyatukan kedua jarinya, dan dengan lembut meletakkannya di antara alis wanita itu, menggerakkan evolusi Zhou Tian, berharap dapat menyimpulkan asal-usul wanita berambut putih dengan kekuatan supernatural yang menantang surga. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah wanita berambut putih itu sudah lama meninggal, dan usianya cukup panjang, bahkan jika Zhou Tian berevolusi secara misterius, sulit untuk menyimpulkan asal-usul dan identitasnya. Ibu peri telah bertanya kepada Raja Manusia sebelumnya. Setelah beberapa upaya sia-sia, Ye Chen menatap Ibu peri Yao Chi, jiwa Raja Manusia yang tersisa, deduksinya lebih tinggi dariku, jadi dia mungkin tahu. Aku tidak pernah bertanya, tapi dia juga diundang ke acara akbar ini. Peri Yao Chi berkata, mungkin sulit untuk menemukan asalnya. Senior dihuang tahu tentang bau buki, gumam Ye Chen, melirik ketiadaan, seolah-olah dia bisa melihat gunung Ming Dunia Bawah melalui langit berbintang yang tak berujung, dihuang pasti sedang melihatnya. Apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Di gunung Ming Dunia Bawah, kaisar Dunia Bawah berbicara perlahan, melihat ke samping ke arah dihuang, aku pikir kamu tahu itu, jadi senang berbicara denganku. Di mana tubuh suci wanita? Dihuang bergumam pada dirinya sendiri, alisnya juga mengerutkan kening, bahkan tubuh sucinya yang agung, eksistensi tertinggi, belum pernah mendengar tentang tubuh suci wanita. Itu benar-benar segar, kaisar Dunia Bawah tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah kaisar agung, dan kamu telah hidup lebih lama dariku, dan kamu tidak tahu? Kali ini, kaisar huang yang berubah bertanya kepada kaisar Ming. Memang benar aku telah hidup lebih lama, tetapi sebagian besar waktu aku berada dalam keadaan memproklamirkan diri, dan aku tidak selalu menatap langit. Kaisar Dunia Bawah berkata dengan santai, aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Di tengah malam, Ye Chen dan ibu peri keluar dari istana bawah tanah. Ibu peri berjalan dengan ringan dan tidak berkata apa-apa, tapi Ye Chen bergumam sepanjang jalan. Masalah orang suci wanita benar-benar mengejutkannya. Sangat disayangkan tubuh suci wanita sudah mati, jika tidak mereka berdua pasti akan mengobrol, dan garis keturunan dari tubuh suci semuanya adalah pelaku kejahatan. Apa hubunganmu dengan enam dunia manusia? Saat melewati hutan persik datar, ibu peri yang pendiam memecahkan ketenangan dengan satu kata. Lalu, dari sudut pandang ibu peri, apa hubungan antara aku dan mereka? Ye Chen berkata, mengambil buah persik pipih dari pohon, menyekanya di lengan bajunya dengan sembarangan, dan menggerogotinya dengan mulut terbuka. Bukan hubungan yang mudah untuk begitu dilindungi dengan tubuh lamaku. Ibu peri Yao Chi tersenyum santai, matanya yang indah juga penuh makna yang dalam. Bukannya generasi muda menyembunyikannya. Ji Yu Jian Xian yang mengatakan bahwa hubunganku dengan enam dunia manusia adalah rahasia besar. Siapapun dapat menceritakan rahasia ini, tetapi kamu tidak dapat memberitahu ibu peri. Ye Chen memilih satu lagi buah persik pipih tidak hanya dimakan, tapi juga diisi, kataku dengan sangat sadar. Mengapa ini? Berbicara tentang Ji Yu Jian Xian, ibu peri entah kenapa bingung, dan nadanya tidak normal. Ibu peri itulah yang benar, tapi dia tetap menghindari cinta, meskipun itu hanya sebuah namanya, itu membuatnya suasana hati bergejolak. Lalu siapa yang tahu? Ye Chen menggigit buah persik datar, jika ibu peri ingin menyelesaikan masalah, mengapa tidak langsung ke Ji Yu Jian Xian? Ji Yu Jian Xian murah hati, ibu peri, kamu cemberut, dan bertindak genit ketika kamu sudah selesai, dia pasti sudah kuberitahukan padamu. Semakin banyak kamu mengatakannya, semakin tidak masuk akal. Ibu peri memelototi Ye Chen, hanya anak ini yang berani mengatakan ini di depannya, cemberut dan bertingkah seperti bayi di usia tua. Bukannya generasi muda mengatakan bahwa kamu memiliki hubungan dengan Ji Yu Jian Xian, jadi mengapa menyembunyikannya, hubungan yang luar biasa. Itu juga karena kejujuran Ji Yu Jian Xian. Jika aku, Ye Chen, mulai merampasnya, mencari tempat untuk menanam padi dan memasaknya. Dacu kami, di bawah kepemimpinan saya, sangat energi, dan ada begitu banyak aturan dan peraturan di Yao Chi Anda. Mengapa kami tidak mengizinkan Anda menikah? Apakah ada alasan untuk itu? Ye Chen mengoceh kata demi kata, tanpa henti, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan memetik buah persik. Tidak peduli apa yang dia katakan, pohon persik yang pipih telah mengalami bencana besar, dan dia memetiknya hingga gundul. Melihat ibu abadi Yao Chi lagi, garis-garis hitam sudah muncul di wajah memikat itu, dan matanya yang indah juga menyala. Orang tua itu benar-benar gila, aku tidak tidur di tengah malam, biarkan aku mendengarkanmu, tahukah kamu bahwa aku adalah ibu peri? Ye Chen masih berbicara, seolah-olah dia tidak memperhatikan ekspresi ibu peri, bahkan makan dan memetik, sepertinya itu miliknya sendiri. Memetik dan memetik, dia jatuh ke tanah, dan ditampar oleh ibu peri, dan seluruh tubuhnya tertanam di tanah karakter besar berbentuk manusia sangat tegak. Sekarang, dunia menjadi sunyi, ibu peri menjentikan lengan bajunya dan menghilang seketika, sementara Ye Chen masih terbaring di sana. Ibu peri memukul dengan keras, dan dia benar-benar terpanah, dia tidak tahu bahwa sekilas ada seseorang yang terbaring di sana. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat sosok cantik lewat. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih, ditutupi dengan lapisan kain kasa polos, matanya sebening air, dengan evolusi kelompok unsur Tao, dan 3.000 rambut biru seperti gelombang air, semuanya diwarnai dengan cahaya ilahi. Wanita ini pekerja keras, dia baru saja menyelesaikan pelatihan dan akan mandi di danau abadi, lalu kembali ke gunung untuk beristirahat. Saat melewati Ye Chen, dia tidak melihatnya dengan bingung, tetapi menginjak Ye Chen, dan merasa ada yang tidak beres saat dia lewat. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa itu adalah seseorang, menempel di tanah, memegang buah persik tipi di satu tangan, menunjukkan dominasi ke samping. Siapa? Wanita itu memarahi dengan ringan, kaki gioknya dengan ringan menginjak tanah, lingkaran cahaya menyebar, dan Ye Chen tersingkir. Dengan baik, orang ini bangun, berlutut di sana dan menyemprot lumpur, sangat malu, ibu peri itu terlalu berat. Ye Chen, wanita itu melangkah maju sambil memegang pedang, dan melihat siapa orang itu, bukankah itu menantunya dari tanah suci Yaoqi? Ini aku, Ye Chen terbatuk kering, dan berkata dengan serius, tanpa bercanda, aku tidak punya mata, aku jatuh. Itu jatuh cukup keras, wanita itu tertawa datar, dan karena alasanmu, kerabatnya tidak akan mengenalinya lagi. Dia bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Ye Chen membodohinya, dan dia meninggalkan pergulatan ini di tengah-tengah. Malam, tidak ada gunanya pada pandangan pertama, dia telah mendengar tentang sifat mengesalkan dari Tuhan suci surga. Sangsan imortal fisike, Ye Chen mengamati wanita itu dari atas ke bawah, nadanya sangat terkejut, matanya bersinar terang, lebih tepatnya, itu adalah kecelakaan, dan dia tidak menyangka bahwa selain Jin Ning Suang, ada imortal fisike lain di dalamnya. Tanah suci Yao Chi Hai kakak ipar, namaku Yao Xin, Dewi Yao Chi yang baru. Wanita itu tertawa kecil, dan dia memanggil kakak iparnya dengan sangat manis, dan dia memiliki kesan yang baik terhadap kakak iparnya. Titik Dewi Yao Chi yang baru, kamu memiliki masa depan yang cerah, dan aku optimis tentangmu. Ye Chen mengelus dagunya, mengamati hati Yao dari atas ke bawah. Gadis ini memang cantik, dan wajahnya dianggap tiada taraf, dia adalah benda langit yang legendaris, taoismenya alami, tingkat kultifasinya tidak rendah, dan dia memenuhi syarat untuk menjadi Dewi yang paling. Tapi rencana Ye Chen bukan untuk ini, tapi agar bakat dacu yang belum menikah menemukan waktu untuk menculiknya juga. Ini dapat diandalkan, Ye Chen tertawa, senyum celaka, menculik kedua Dewi dari Yao Chi, ibu peri Yao Chi akan marah, dan dia akan pergi ke dacu untuk menyelesaikan akun dengannya, Holy Lord. Jika Anda pergi ke dacu, itu akan mudah, dacu memiliki banyak talenta, dan adat istiadat rakyatnya juga kokoh, sehingga Anda dapat menangani semuanya bersama-sama. Kakak ipar, melihat Ye Chen tersenyum dan tersenyum bahagia, Yao Xin tertegun, dan mengulurkan tangannya untuk berjabat di depan mata Ye Chen, dia tidak tahu mengapa Ye Chen tersenyum, begitu cabul. Mengirimnya karena perasaan, Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, jika kamu bebas, kamu dapat mengunjungi dacu saya. Ibu peri berkata, kamu bisa pergi kemana saja, jangan pergi ke dacu, kata lelaki tuanya, orang-orang di dacu gila. Mata besar Yao Xin bersinar, dan dia berkata dengan polos, aku tidak tahu apakah itu lelucon, atau dia benar-benar tidak tahu dunia. Titik Yao Xin, ketika kamu keluar di masa depan, jangan mengobrol seperti ini, kamu akan dipukuli dengan mudah. Ye Chen nyu menepuk Yao Xin dengan sungguh-sungguh, lalu mengibaskan rambutnya, berbalik dan pergi. Untungnya, ini adalah putri peri. Jika itu laki-laki, dia akan menendangnya sampai mati. Tidak ada gunanya memanggil saudara ipar atau ayahnya. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa saya adalah orang cuy yang besar, gila-gila. Sepanjang jalan keluar dari hutan persik datar, Ye Chen tidak kembali ke puncak gunung, tetapi berjalan keluar dari gunung peri di atas awan luas dan langsung menuju ke selatan. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat turun, dan seluruh gunung peri Yao Chi diselimuti cahaya peri, bersinar dengan awan keberuntungan. Dengan datangnya hari baru, semua peri Yao Chi keluar dari kamar kerja mereka, duduk bersilah di puncak gunung, memurnikan esensi matahari dan bulan. Semakin banyak peri yang mengatur acara besar, menyakiti ibu peri Yao Chi, dan hingga para murid, yang sangat mementingkan festival pantau. Ada juga beberapa pemalas yang pergi ke gunung Jin Ning Suang, dan membentuk tim untuk menggoda Xiao Ye Fan. Dewi, di mana kakak iparnya? Sekelompok peri berkicau, melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat Ye Chen. Jin Ning Suang tersenyum, tetapi tidak menjawab. Dia hanya mengangkat matanya sedikit dan melihat keluar gunung. Dia sepertinya bisa melihat sosok itu melalui awan berkabut yang tak terhitung jumlahnya, seolah dia tahu ke mana dia pergi. Tubuh Ye Chen seperti cahaya dewa, dan dia menyeberangi sungai besar dan Chang Yuan sampai dia mencapai gunung peri, dan kemudian dia menjatuhkan tubuhnya dari langit. Gunung peri itu megah, dengan ribuan tempat duduk, menempati medan yang mendominasi. Dengan medan ini, sungguh menakutkan untuk memadatkan lingkaran sihir. Di bawah gunung peri, berdiri sebuah prasasti batu, yang kuno dan berubah-ubah, yang diukir dengan empat huruf besar, Tanah Suci Tian Kuan. Tanah Suci Tian Kuan adalah sekte pertapa, meskipun tidak ada kaisar agung di leluhur, ada juga raksasa yang tak tertandingi di dunia. Sebelumnya, putra Dewa Tanah Suci Tian Kuan dipenggal oleh Ji Ning Suang di gunung Zutian, dan tubuh serta jiwanya semuanya dihancurkan. Pada hari itu, dengan kekuatan Cu yang agung, dia menghentikan semua pihak dari pertempuran, tetapi balas dendam membunuh putranya hanyalah masalah pembicaraan. Apapun alasannya, memang Ji Ning Suang yang membunuh putra keren Tian Kuan, dan seseorang harus bertanggung jawab. Ye Chen, kamu masih berani datang. Sebelum Ye Chen bisa membuka mulutnya, raungan kemarahan keluar dari gunung perih, dan ratusan sosok bergegas keluar, masing-masing penuh aura pembunuh, tanah bergetar. Pemimpinnya tidak lain adalah guru Suci Tian Kuan. Kehilangan seorang anak merupakan pukulan besar. Dia berada di masa jayanya dan rambutnya sudah beruban. Paman dan Paman itu juga penuh dengan niat membunuh, dan mereka telah menaruh hutang darah masa lalu di kepala Ye Chen. Berhenti, ketika pedang itu hampir pecah, ada teguran dingin yang memenuhi langit, penuh kagungan, leluhur Tian Kuan keluar, wajah lamanya pucat, dan kagungan kaisar semua adalah kuat. Aku telah melihat para senior. Ye Chen memberi hormat sebagai seorang junior, dengan sikap rendah hati, tapi kali ini dia tidak membanjiri orang lain dengan kekuatan. Tetapi saya tidak tahu mengapa penguasa Suci Surga datang ke tanah Suci Tian Kuan kita. Nenek moyang Tian Kuan menatap Ye Chen dengan dingin, bukan karena dia tidak berani membunuh Ye Chen, tetapi karena dia tidak bisa membunuh. Dia dacu begitu kuat bahkan tengsnek musnah, apalagi tanah suci mata air surgawi miliknya. Junior ini sangat menyesali pembunuhan putra Tuhan yang mulia, Ye Chen berkata, kali ini, saya di sini untuk berdamai. Rekonsiliasi, Guru Suci Tian Kuan mendengus dingin, matanya merah darah, dan aura pembunuhnya menembus langit, kebencian membunuh seorang anak laki-laki tidak tergoyahkan. Seseorang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, dan tidak mungkin bagi generasi muda untuk menyerahkan kehidupan Yao Chi ke tanah Suci Tian Kuan, kata Ye Chen. Lalu apa yang kamu bicarakan? Guru Suci Tian Kuan berteriak dengan keras. Bicara tentang bantuan, Ye Chen menjentikan tangannya, mengambil token itu, dan menggantungkannya di udara. Bagiku, Ye Chen, aku berhutang budi pada tanah Suci Tian Kuan. Jika tanah Suci Tian Kuan bermasalah di tahun berikutnya, kamu dapat membawa token ini ke dacu, Ye Chen pasti akan membantu. Sepotong tanda untuk nyawa anakku, guru Suci Tian Kuan sangat marah dan menjatuhkan tanda itu, merasa sangat tidak stabil. Itu saja untuk generasi muda, ucapkan selamat tinggal. Ye Chen berbalik, mencapai langit dalam satu langkah, melakukan kekuatan supernatural, dan berbalik untuk menghilang. Berengsek, penguasa Suci Tian Kuan naik ke langit, memegang pedang pembunuh, aura orang Suci Agung langsung mencapai puncaknya, dan dia ingin mengejar Ye Chen. Cukup, nenek moyang Tian Kuan berkata dengan suara yang dalam, dan segera mengulurkan tangan, dan guru Suci Tian Kuan, yang telah naik ke langit, diseret kembali olehnya. Mari kita lupakan saja seperti itu, guru Suci Tian Kuan dan semua tetua mendengus dingin, masing-masing mengertakkan gigi, dan wajah mereka muram. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Membunuh Ya Ochi, atau membunuh Ye Chen, Patriak Tian Kuan berteriak, kau tahu, tiga nafas sudah cukup bagi Cu Yang Agung untuk menghancurkan Tian Kuanku. Kita bisa tahu apa arti token Ye Chen. Artinya, jika Cu Yang Agung tidak jatuh, Tian Kuan saya tidak akan jatuh. Kehidupan anak Tuhan akan ditukar dengan kedamaian Tian Kuan saya. Dia meninggal di tempat yang cocok, dan kematiannya sangat berharga. Untuk mengejar lebih jauh, di dunia besi dan darah, dan aturan kejam untuk bertahan hidup, Ye Chen sudah sangat baik, jika kamu menyinggung perasaannya, itu benar-benar akan menghancurkan Tian Kuan saya, dan dunia tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah teguran, semua orang kehilangan kata-kata, dan niat membunuh yang mengerikan itu langsung turun tiga poin, apa yang dikatakan leluhur itu tidak masuk akal. Ye Chen tidak menakutkan, tapi yang menakutkan adalah raksasa Dacu, semua ular telah musnah, gunung ini begitu megah, itu akan menjadi ketergantungan terbesar tanah suci Tian Kuan. Satu-satunya kesalahan adalah putra baptisnya terlalu mandiri, satu-satunya kesalahan adalah mereka tidak menghentikannya tepat waktu pada hari itu. Putra dewa dihancurkan, dan Tian Kuan hampir tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan. Apa yang dikatakan Ye Chen benar, seluruh langit berhutang pada Dacu, dan Dacu lah yang membangun tembok besar berdarah untuk langit. Dari sudut pandang ini, mereka seharusnya memanfaatkan bantuan ini, dan tanda Tuhan suci surga lebih penting daripada gunung Tai. Meninggalkan Tian Kuan, Ye Chen tidak tinggal, dan berlari ke seluruh Suan Huang di kaki gunung Zutian, ketika Jin Ning Suang membunuh putra dewa seseorang, dia pergi ke pintu satu persatu dan memberikan token satu persatu. Itu sebab dan akibat, dan itu juga nasib buruk, dengan kebaikannya, itu diteruskan kepadanya, dan dia tidak ingin mempengaruhi Jin Ning Suang. Untungnya, sekte-sekte besar yang putra dewanya dihancurkan tidak main-main lagi. Mereka semua tahu nilai bantuan Ye Chen, dan itu sangat berharga untuk menukar nyawa putra dewa. Sepanjang jalan, matahari dan bulan bereinkarnasi dua kali, dan dua hari berlalu dengan tenang. Selama dua hari, Suan Huang sangat hidup, formasi teleportasi di kota kuno penuh, dan banyak faksi besar di Zongzu, Nanyu, Bei, dan Simo semuanya bergegas ke Yao Chi. Merupakan suatu kehormatan besar bisa diundang ke Tanah Suci Yao Chi, dan mereka yang bisa diundang semuanya adalah faksi besar tanpa kecuali. Adapun Tanah Suci Tian Kuan, mereka tidak termasuk dalam undangan, dan karena alasan inilah Ye Chen lari dari rumah ke rumah. Begitu langit cerah, gerbang gunung Yao Chi sudah penuh dengan orang-orang, mereka semua adalah orang-orang terkenal dari seluruh dunia, atau mereka yang memiliki kekuatan gaib yang hebat, atau mereka yang didukung oleh kekuatan yang kuat, dan tidak satu pun dari mereka. Adalah orang biasa. Ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam acara Yao Chi, jadi makanlah lebih banyak. Lelaki Kuin Yu itu juga datang dan duduk di depan meja, memegang kendi di satu tangan dan buah persik pipih di tangan lainnya. Ada begitu banyak peri, satu bisa digunakan sehari, dan bisa digunakan selama beberapa tahun. Di sampingnya, Kaisar Kera kecil jauh lebih pendiam, tidak makan dan minum, tapi memandangi peri di Yao Chi. Mendengarkan dua orang ini berbicara, Putri Suzaku dan Pangeran Suan Wu tanpa sadar pindah ke samping. Tidak mungkin, kedua orang ini terlihat mencolok kemanapun mereka pergi. Zhong Huang, Nandi, Shizun dan Beisheng juga ada di sana, jauh lebih normal dari keduanya, hanya minum dengan tenang. Saya mendengar bahwa Ye Chen juga ada di Yao Chi, mengapa tidak ada seorang pun di sana? Pangeran Suan Wu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Ye Chen. Hei, saat dia berbicara, Kaisar Kera kecil berlari keluar, berhenti minum anggur yang enak, dan tidak memakan buah persik. Dia menggosok tangannya yang berbulu dan langsung pergi ke satu sisi. Melihat lebih dekat, saya melihat bahwa itu adalah Jin Ning Suang, yang masih menggendong Xiao Ye Fan, si kecil berkepala harimau dan wajah penasaran. Ayo, Tuan, beri aku pelukan. Kaisar Kera kecil mengambilnya, dan Kui Niu juga datang, sebelum dia mengulurkan tangannya, dia ditendang ke samping oleh Suzaku, dan semua orang mengepung Ye Fan. Ayo, ceritakan padaku apa yang ayah dan ibumu lakukan di malam hari, Kaisar Kera kecil menggoda si kecil, nyengir tanpa malu-malu. Ibumu, apakah kamu menggong-gong? Apakah kedengarannya bagus? Kui Niu mengedipkan mata dan tersenyum sangat sedih. Setelah kata-kata itu jatuh, dia terbang keluar, dan Kaisar Kera kecil itu terbang bersama, dan terbang langsung dari gunung peri. Nai Ji Ning Suang yang bergerak sama sekali tidak sopan, anak-anaknya banyak sekali, jika dia tinggal bersama kedua pria ini dalam waktu yang lama, dia akan baik-baik saja ketika dia besar nanti, jadi dia harus menjauh dari mereka. Dibandingkan dengan dua pelacur itu, Southeren Emperor dan Northrend Saint jauh lebih baik, saling berpelukan, dan jangan lupa membawa beberapa gadget, paman, paman dan bibi, mereka sangat murah hati. Itu Dewi Baru, Suzaku menggoda si kecil sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lain. Namanya Iaosin, Ji Ning Suang tersenyum lembut, dia tidak memiliki keluhan sedikit pun tentang hal itu, dia telah melanggar aturan sekte, dia tidak cocok menjadi Dewi lagi, dan dia tidak berniat menjadi seorang Dewi. Dewi Ini sebenarnya fisik abadi sangsan. Pangeran Suanwu menghela nafas, untung saja, Tanah Suci Yaoci Anda telah menyusul mereka, sebenarnya ada dua fisik abadi, orang membandingkan satu sama lain, menghancurkan orang sampai mati. Long Jie dan mereka, bagaimana situasinya, Nandi mengelus dagunya dan melihat ke sisi yang berlawanan, dan semua orang juga melihat ke sana. Di sisi berlawanan, Long Jie sedang duduk sendirian dan minum sendirian, dengan janggut di sekitar mulutnya, dia terlihat agak ceroboh dan dekaden, dan mata emasnya, yang seharusnya cerah, juga kusam. Satu-satunya gerakannya adalah melihat ke sini dari waktu ke waktu, pada Jin Ning Suang, dan pada si kecil Yevan. Tidak jauh darinya, para Dewi Sukuroh, Dewi Ras Penyihir, dan Dewi Ras Kuno juga sama seperti dia, mereka semua minum dengan tenang, dan ekspresi mereka semua muram. Bukan hanya Nandi dan yang lainnya yang tercengang, tidak peduli senior atau junior yang hadir, semua orang yang melihat mereka memasang ekspresi aneh. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini tidak dapat dipisahkan pada hari kerja, Dewi Ras Roh mencintai Long Jie, Dewi Ras Wu mencintai Dewi Ras Roh, Dewi Ras Kuno mencintai Putra Dewa Ras Wu, dan Putra Dewa Ras Barbar yang telah meninggal mencintai Dewi Ras Kuno. Namun pada acara hari ini, mereka berempat duduk berjauhan, tanpa bertemu satu sama lain, seolah-olah mereka adalah orang asing. Namun, orang tidak tahu bahwa alasan mengapa mereka berempat seperti ini adalah karena Jin Ning Suang, dan karena kata cinta mereka berempat berada di Hua Fansing, mereka telah memutuskan persahabatan mereka, dan mereka akan melakukannya. Tidak berkomunikasi satu sama lain sampai mereka mati. Aneh, Pangeran Suan Wu menggaruk kepalanya dengan ganas, ini pertama kalinya aku melihatnya, mereka seperti ini. Jelas, karena cinta, desah si Zun. Kamu Chen tidak tahu bahwa aku berada di Hua Fansing, aku juga tidak tahu keberadaan anak itu. Jin Ning Suang mentransmisikan suara itu dengan perasaan spiritualnya. Suara ini ditransmisikan ke Long Jie, yang telah mendengar Ye Chen berbicara tentang Long Jie, karena dia, dia pergi ke Dacu untuk mencari Ye Chen untuk menyelesaikan rekening. Ini adalah kesalahpahaman, saya selalu ingin mengklarifikasi masalah ini kepada Ye Chen, tetapi saya tidak ingin Ye Chen menanggung keburukan itu karenanya. Kamu masih menjadi kepercayaanku seumur hidup. Long Jie tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Suaranya serak dan nadanya sangat hangat. Meskipun wanita itu telah menjadi istri lagi dan memiliki seorang anak, namun tetap sangat mencintainya, dia adalah seorang spesies yang tergila-gila. Titik Jin Ning Suang tetap diam, tidak tahu harus berkata apa. Ada begitu banyak jenis kegilaan di dunia, Tuan Jiu Xiao menghela nafas, seolah dia tahu bahwa dia telah mendengar transmisi suara di antara keduanya. Generasi Kaisar Semu, dia terkejut, terkejut dengan hubungan ini. Generasi Kaisar Semu, dia juga kaget, keyakinan seumur hidupnya, sedalam ini cintanya, sehingga dia bisa mengucapkan kalimat ini. Saat semua orang terkejut, ketujuh putra Dong Hua datang, dan Feng Huang juga diundang. Kali ini, saya tidak melihat Mo Yuan, mozun penelan surga, yang berada di lautan teratai merah, menjaga air mata kekasihnya. Orang tua Zhu Di juga datang, dengan tangan di tangannya, celaka dan celaka. Setelah itu adalah Jiuchen, satu-satunya unikon yang tersisa di dunia, dengan postur berjalan yang membawa aura bajingan. Begitu dia datang, Nandi segera bangkit dan bergabung dengannya. Namun, yang memalukan adalah Nandi bahkan tidak ingat untuk mengatakan sepatah kata pun di masa depan, jadi dia ditarik ke samping oleh Jiuchen. Dibandingkan dengan unikon kecil Kaisar Selatan, Ren Jiuchen bahkan lebih acu terhadap Yun Xiaozi. Setelah dia datang, dia langsung pergi ke Yun Xiaozi. Kaisar Ji juga diundang, bisik beseng. Memang, Diji telah tiba, dia luar biasa, dan ketika dia tiba, semua tetua yang hadir berdiri untuk menyapa. Latar belakang Diji terlalu hebat, dia harus menjadi satu-satunya yang selamat dari malapetaka Kaisar di era ini, tapi sayang dia gagal menantang langit untuk menjadi Kaisar, dan gagal menciptakan mitos itu. Dia selamat dari musibah Kaisar tanpa hasil, namun dia mampu bertahan, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia kuat dan telah mencapai puncak dunia. Selain itu, keberadaan Diji juga melibatkan seseorang, orang yang sangat mengagumkan, Liu Dao. Berbicara tentang Liu Dao, semua tetua yang hadir harus mengetahuinya, karena lebih dari 80% dari mereka telah ditangani oleh Liu Dao. Jika aku tahu kamu akan datang, aku tidak akan datang. Begitu Diji duduk, dia mendengar desahan datang dari sisinya. Itu adalah seorang pria muda, sekaya batu giyok, seperti raja abadi, dengan sikap santai, tanpa sedikit pun tanda-tanda seorang biksu. Nailong Changjie, mengubah penampilannya, hanya sedikit orang yang mengenalinya. Ini juga orang yang kejam, dia pasti orang pertama yang bisa melawan Liu Dao tanpa mati, semua tetua mengetahuinya. Ada berita tentang dia, kata-kata Diji sangat halus dan jelas, ekspresinya acu tak acu seperti es, seperti keindahan es. Jangan katakan apa-apa, Long Chang mengisi segelas anggur, jangan mencarinya, lupakan saja denganku, kita sangat cocok satu sama lain. Kali ini ada di sini, tidak perlu pergi, kata Diji ringan. Membuatku takut lagi, Long Changjie menyeringai, mengambil kendi itu sendiri, dan mengisi gelas untuk Diji. Keindahan enam jalan, perempuan jalan ini, juga sangat marah. Sapi siapa? Ketika keduanya sedang berbicara, teriakan nyaring terdengar, menarik perhatian orang-orang yang hadir. Monyet siapa? Sebelum dia bisa melihat siapa yang berteriak, dia berteriak lagi, lebih keras dari sebelumnya. Izinkan saya mengatakannya saja, pasti ada putra seorang kaisar, Nandi menghela nafas. Benar, kaisar ada di sini, bukan hanya satu, tapi dua, satu berbaju putih dan satu lagi ungu, berjalan beriringan. Keduanya, yang pada dasarnya mengenal satu sama lain, adalah Li Fengqiu dan Mu Yang. Keduanya tidak melakukan apa-apa, dan Kui Niu serta kaisar kera kecil, yang sebelumnya diusir oleh Jin Ning Suang, dibesarkan oleh mereka. Ketika kedua kaisar tiba, orang-orang tua yang baru saja duduk bangkit lagi, dan membungkuk memberi hormat dari jarak jauh. Senioritas putra kaisar memang tidak biasa. Kaisar Tian Kue dan kaisar Zhu Tian ada di sini, dan sebagian besar kaisar lainnya juga diundang, kata Zhong Huang. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tiga sosok turun satu demi satu, Nai Xiao Lu, Chen Yi, dan Tian Suo, putra kaisarian, adik dari permaisuri Yao Chi, dan putra Suang Wu, ketiganya adalah kombinasi di mana-mana. Perhatian dunia. Xiao Jiuxian tersenyum dan berlari, berkedip dan menatap Chen Yi, kamu merindukanku. Pikirkanlah, Tian Suo dan Xiao Lu keduanya tersenyum. Kalian berdua pergi bersama, Xiao Jiuxian menggembungkan mulutnya, matanya yang indah berkibar, dan dia hanya menatap Chen Yi, wajahnya penuh bidadari. Chen Yi sedikit malu, berkat Jiuxiao asli yang datang untuk menyelamatkan, dia menyeret Xiao Jiuxian pergi. Kaisar Suanyuan juga ada di sini, bisik Suzaku. Dengan baik, para tetua yang baru saja duduk bangkit kembali. Seperti biasa, Wu Qing pendiam, hanya mengangguk dengan sopan, dan menemukan meja di sudut terjauh. Pasti tidak ada yang datang. Para tetua berdiri selama 2 atau 3 detik, dan ketika mereka melihat tidak ada yang datang lagi, mereka semua duduk kembali ke posisi semula. Namun, begitu dia duduk, dia mendengar lolongan serigala bergema di seluruh dunia, Raja Manusia ada di sini, bisakah ada sorak-sorai dan teriakan? Suara ini, mendominasi ke samping, mengguncang telinga orang. Raja Manusia datang, dan setelah dia jatuh, dia masih menggelengkan kepalanya, lalu menyisir rambutnya, sangat tampan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan kedatangannya, dia harus minum dan minum, makan buah persik, main mata dengan perempuan, seolah-olah orang ini hanyalah secerca udara. Malu, suasananya memalukan untuk beberapa saat, yang membuat wajah Renhuang menjadi sangat gelap. Lagi pula, aku adalah sisa jiwa Renhuang. Hanya satu, kelompok raksasa dacu mungkin tidak datang. Banyak orang melihat ke langit, dan tidak ada gerakan. Jangan diam, duduk, Chi Yang Si menyeret raja ke arahnya, cari tahu berapa lama aku bisa hidup. Tidak ada waktu, wajah raja manusia menjadi gelap, dia mengambil buah persik dan mengunyahnya. Di sisi lain, ibu peri Yao Chi telah berdiri, memegang cangkir giok, sebagai tuan rumah, dia seharusnya mengucapkan beberapa patah kata. Tapi, sebelum dia bisa membuka mulutnya, langit kosong di luar gunung meledak, dan sebuah gerbang yang mengangkat langit terbuka. di sisi lain memperliatnya. Terima kasih. Terima kasih.